Intro 2016, baru separuh waktu, tapi Raffi Ahmad sudah menyiapkan segudang rencana buat Rafathar di tahun 2017 mendatang. Salah satu rencana besarnya adalah memproduksi sebuah film yang akan melibatkan Rafathar. Rafathar sudah top lah dia, nanti aku juga mau banyak rencana bikin bajunya Rafathar sudah ada, playground sudah siap ulang tahunnya dia. Nanti mau bikin film Rafathar main, keren, yang nyulik papanya ceritanya, jadi penjahat. Bikin film Rafathar, pokoknya tahun depan Rafathar biar lebih top lagi deh. Niat Rafathar menarjunkan Rafathar ke dunia layar lebar bukan tanpa alasan. Saat ini, banyak sekali fans yang menginginkan putra Rafathar dan Gigi itu bermain film. Ya, Rafathar tuh banyak yang ngenalin, udah banyak banget yang ngenalin gitu. Kadang kita juga bingung, Rafathar top dia. Ya biasanya kalau ketemu aku sama Gigi, yang dicari pasti sama orang-orang Rafatharnya. Rafatharnya mana, Rafatharnya mana gitu ya. Popularitas Rafathar memang tak bisa dibendung. Tapi tak cuma bermodal popularitas belaka. Lebih dari itu, Rafathar juga punya kemampuan yang tidak banyak dimiliki bayi seusia dirinya. Dan dibalik semua itu, ada tangan dan hati sang bunda Nagita Slavina. Ya seneng lah namanya kan juga bayi kan, apalagi masa-masa yang umur segini tuh kan emang harus disestimulasi terus gitu kan. Diajak main, diajarin ini, itu gitu sih paling... Terima kasih. Terima kasih telah menonton!